Pak 212 desak Ahok mundur dari Pertamina, Sandiaga Uno bilang begini. Persaudaraan Alumni-212 kembali menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara, Jumat 21 Februari 2020. Masa yang berasal dari berbagai-berbagai ormas Islam, yakni Front Pembela Islam FPI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa GNPF Ulama, dan Persaudaraan Alumni-212 ini menggelar aksi untuk menuntut pertanggungjawaban sejumlah kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Pak 212 juga menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaja Purnama atau Ahok untuk mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Pertamina yang baru beberapa bulan menjabat. Dikutip dari tribunews.com 22 Februari 2020, Pak 212 tidak rela jika perusahaan itu dipimpin oleh Ahok yang merupakan mantan narapidana kasus penistaan agama. Ahok, kita minta dalam waktu satu bulan mundur dari Komisaris Pertamina, kami tidak rela Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina, Ahok sudah sesumbar merasa paling bersih. Dia melakukan korupsi di Jakarta waktu jadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Kita punya bukti-bukti persidangan, katanya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menolak mentah-mentah tuntutan masa demonstrasi aksi 212 di Jakarta yang menginginkan Basuki Cahaja Purnama atau Ahok dicopot dari jabatannya sebagai salah satu Komisaris PT Pertamina. Sandiaga menilai Ahok sudah memulai kinerja di Pertamina dengan baik dan transparan. Apalagi Ahok memiliki rekam jejak di pemerintahan maupun di dunia usaha sebelumnya. Jadi, mari kita beri kesempatan beliau bekerja, kita beri support. Kita juga harapkan kedawalatan energi Indonesia, baik energi hydrokarbon maupun energi baru terbarukan, bisa tercapai di 5 tahun ke depan. Saya sudah sampaikan juga pada pimpinan-pimpinan elit adalah penanganan kasus-kasus korupsi, karena dikhawatirkan banyak kasus korupsi tidak dilanjutkan, dan harapan masyarakat justru ada penguatan dari pemberantasan korupsi, katanya. Terima kasih telah menonton!